Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada servisan printer IP2770 lalu keluhannya warna biru tidak keluar Oke kita cek ya karena printernya beberapa bulan beberapa minggu ya tidak dipakai kemungkinan buntu ringan tunggu sudah dia clean tetap nggak bisa katanya jadi penanganannya pertama dia clean dia tidak bisa baru pembersihan cara manual warna warna biru ini tidak keluar ya oke saya saya pakai alat buatan sendiri seperti ini cara membuatnya sudah pernah saya bikin videonya ya saya cantumkan di deskripsi linknya link videonya ya cara membuat alat-alatnya biasanya segini ya saya sedot mulut T ke arah atas gini dulu untuk biar penuh Hai tintanya baru gini dah kita cek ini ya sudah keluar sebelum dimasukkan berarti ini buntu ringan ya kalau buntu ringan di sedot ini di sedot pakai alat sedot buatan sendiri seperti ini bisa tapi kalau buntu parah ya harus ditangani pakai cleaner pakai cairan pembersih head pakai cleaner ya Hai sekarang kita coba Hai ya kita pasang lagi kita coba berarti ini buntu buntu ringan ya buntu ringan pakai ini buntu ringan dan bukan hai 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 tetep enggak bisa kita coba nah ini warna biru sudah mulai keluar kita hidupin tapi masih pada yang putus masih ada satu titik yang putus di hidupin lewat aplikasi bawaan printer ya bawaan driver di properties atau prevention di maintenance pemeliharaan dead clean sama cleaning pakai yang lebih kuat kita tunggu proses head cleannya kemudian kemudian selamat menikmati masih ada yang putus kita pakai tusuk disedot lagi ya sebelum dipasang selalu bersihkan ini ya konektor ini kalau kena 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 tinta takutnya nanti konslet kita pasang lagi selamat menikmati kita pakai ini aja kita pakai open heat clean kita tunggu sampai proses selesai ya nanti kita lanjut proses heat clean selesai ya sebelumnya ada berbagai macam cara ya cara menangani head cutthread yang buntu mulai disedot pakai alat seperti tadi pakai cleaner atau didorong pakai sped videonya sudah saya buat beberapa cara itu mulai yang menangani ringan menangani cutthread buntu parah dan sebagainya ya videonya sudah saya lihat ini termasuk cara menangani cutthread yang buntu ringan kita selesai proses heat clean kita cek nah ini hasilnya seperti ini sudah di heat clean sudah disedot tapi hasilnya tetap ada yang putus satu ini kalau ini full seharusnya ini full kalau ini full ini garis berarti heatnya ada yang rusak heatnya biru rusak kalau ini full seharusnya ini full kalau ini garis ini garis berarti buntu ya ada yang buntu tapi kalau ini full ini garis berarti heatnya mulai rusak atau buntu parah seperti itu cara menangani head buntu ringan kemungkinan ini yang biru memang sudah rusak karena ini full ini garis semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih